Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Malik Al-Zahrir Ruknudin Baibar Al-Bunduk Dari Disingkat Baibar atau Baibar Lahir pada tahun 620 Hijriah atau 1221 Masehi di Kazakhstan atau Al-Kaukas Meninggal dunia pada 1 Juli 1277 Ia adalah salah satu sultan dari dinasti Mamluk yang kekuasaannya meliputi Mesir dan Surya Kata Mamluk berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan Baibar adalah seorang pejuang muslim bermata biru Dia dikenal oleh sejarah ketika memimpin dinasti Mamluk secara gemilang Dia dijuluki Abul Futuh Hidupnya diawali dengan menjadi budak yang dijual di pasar-pasar Baghdad dan Syam Hingga akhirnya menjadi salah seorang sultan terbesar di masa islam abad pertengahan Malik Sahih Ayub di Namaskus menjulukinya dengan nama Nuruddin Setelah ia berhasil menguasai pemerintahan Dia menjuluki dirinya dengan sebutan Malik Az-Zaharir Dia memerintah Mesir ketika kembali dari perang Ain Jalud dan terbunuhnya Sultan Saifuddin Kutus Di masa pemerintahnya ia berhasil menghidupkan kembali ke khalifahan Abasyah yang sebelumnya telah dihancurkan oleh pasukan Mongol Ketika dia masih muda, suku Baibar diserang oleh orang-orang Mongol Dalam serangan itu, orang tua Baibar dibunuh Desanya dibakar dan menangkapnya untuk dijual sebagai budak di Damaskus Tetapi dikembalikan lagi karena ada cacat pada salah satu mata birunya Sampai akhirnya ia resmi dimiliki oleh Hilafah Al-Salih dari dinasti Ayubiah Al-Salih kemudian mengangkatnya dirinya sebagai pemimpin pasukan pegawal kerajaan Setelah itu, karir militernya berjalan mulus bahkan cepat Sehingga berhasil mendapatkan komando militer yang tertinggi di negeri itu Dan ia mampu berada di tampuk kekuasaan tertinggi sebagai sultan termasyur pada tahun 1260-1277 Masehi Baibar adalah panglima besar dari dinasti Mamluk Ketika pasukannya berhasil mengalahkan pasukan salib ke-7 Pimpinan Raja Louis IX dari Perancis pada tahun 1250 Masehi Ketika Al-Malik Al-Muzaffar kutus wafat pada tahun 658 Hidriah atau 1260 Masehi Baibar terpilih sebagai penggantinya Selama 17 tahun masa pemerintahnya, ia mampu merebut kembali wilayah Arsuf Safad, Java, Beaufort, Antiocia, Armenia Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan yang terbentang hingga ke wilayah Sudan dan Irak Pada tahun 1258 Masehi Dunia Islam menyaksikan kehancuran peradabannya yang telah dibangun susah payah Di Medinat el-Salam, Baghdad, si kota perdamaian Pasukan Mongol yang dipimpin cucu, gengiskan, atau hulagukan Membumi hanguskan kota-kota Baghdad dan seisinya yang merupakan pusat dinasi Abasyah Peradaban Islam yang telah disana selama beberapa abad lenyap Hangus dan rata dengan tanah Masjid, sekolah, rumah sakit, sistem irigasi, tanggul, semuanya musnah Termasuk Bait Al-Hikmah, pusat intelektual paling monumental di dunia kala itu Juga hangus terbakar Jutaan buku yang ada di dalamnya dilempar ke sungai Tigris Sampai-sampai ada yang mengatakan warna air sungai berubah menjadi hitam Karena banyaknya tinta yang mencair dari buku-buku tersebut Kurang lebih 800 ribu penduduk Baghdad dibunuh Bahkan halifah terakhir dibunuh oleh hulagu Tragedi berdarah ini mengakhiri dinasti Abasyah di Baghdad Juga membungi hanguskan warisan peradaban Islam yang telah dibangun susah payah disana Semesta Islam di dunia terguncang Pusat kekuasaan Islam di Aleppo, Damascus, Cairo, Maroko, dan Andalus mulai mengerti Bahwa selain pasukan bersalib, mereka kini tengah berhadapan dengan musuh baru yang lebih kanas dan membabi buta Baibar melihat tragedi tersebut menjadi keram Di dalam dadanya terdapat api yang menyulut-nyulut Peradabannya dibangun oleh agamanya hancur dalam beberapa hari Kota paling dijadikan perujukan intelektual pada masanya telah hangus dan rata dengan tanah Dalam jiwanya api jihad telah berkobar-kobar begitu hebat Kemudian setelah kutus naik tahta Baibar mendapatkan tugas baru sebagai panglima tertinggi angkatan perang dinasti Mamluk Kemenangan pertama Baibar sebelum menjadi sultan Ia dapatkan dalam peperangan penting melawan Mongol di medan perang Ain Jalut Yang menyelamatkan kerajaan Mamluk dari keperingasan tentara Mongol Perang Ain Jalut merupakan salah satu perang yang menjadi awal kebangkitan pasukan mujahid Yang dulunya diporak-porundakan oleh pasukan Mongol Karena beberapa peperangan yang telah dilakukan Mongol tidak pernah mengalami kekalahan Seperti pendudukannya atas China Bukhara, Samarkan, Baghdad, dan Damascus Sehingga membuat Mongol menjadi kekuatan yang ditakuti oleh dunia saat itu Baibar merupakan seorang visioner yang mampu merubah prajuritnya menjadi seorang mujahid teladan Yang tak takut dengan siapapun juga termasuk pasukan Mongol yang mencoba akan mengancam kedaulatan mereka Pasukan Mamluk bertempur dengan bala tentara Mongol yang amat besar dan jauh lebih berpengalaman Ketika kedua pasukan telah berhadapan Taktik yang dipakai oleh Panglima Baibar adalah hit and run Dengan menjebak pasukan Mongol di Megiddo Taktik hit and run adalah taktik yang sama digunakan oleh tentara Islam di dalam peperangan Nahawan Ketika tentara Islam di zaman Sayyidina Umar R.A. membuka Persia Baibar menyembunyikan sebagian besar pasukan berkodanya di bukit-bukit sekeliling dataran itu Dan memerintahkan sebuah pasukan kecil untuk maju memancing serangan Mongol Baibar kemudian menjatuhkan perangkapnya dengan memancing keluar pasukan berkuda Mongol yang terkenal hebat Sekaligus kejam ke arah lembah sempit di dekat Ain Jalut Dan memukul mundur pasukan Mongol secara telat Kutus sujud ke bumi mensyukuri kemenangan tersebut Beliau dan pasukannya berhasil membunuh ke semua pasukan Mongol Tidak ada seorang pun dari pasukan Mongol yang berhasil melepaskan diri mereka hidup-hidup Semuanya mati dibunuh oleh pasukan Islam dan oleh penduduk lokal yang memang dendam pada Mongol Kehormatan umat Islam berhasil dikembalikan Kematian jutaan umat Islam berhasil dibalas oleh Kutus Beliau seorang pemimpin hebat yang berhasil menciptakan satu sejarah untuk dibanggakan oleh umat Islam sepanjang zaman 10 bulan sudah cukup bagi Kutus untuk menjatuhkan Mongol yang merajalela di bumi Islam selama lebih dari 40 tahun Pertempuran ini sangat penting karena untuk pertama kelinya pasukan berkuda Mongol bisa dikalahkan dalam pertempuran jarak dekat oleh pasukan berkuda lainnya Yang dalam hal ini pasukan kavalari berat yang dipimpin oleh General Baibar Akibat kekalahan ini menjadi titik balik kehancuran kekuasaan Mongol di Timur Tengah Bahkan anak kulakukan sendiri akaba dikalahkan oleh Baibar di kemudian hari Dan menjadi percobaan terakhir serta kemudaran kejayaan Mongol di Timur Tengah Philip K. Hiti dalam bukunya History of the Arab menulis Kemenangan tentara muslim Mesir atas tentara Mongol tersebut membuat dinasti Mamluk menjadi tumpuan harapan umat Islam sekitarnya Banyak dinasti-dinasti kecil yang akhirnya menyatakan kesetiaannya pada Mesir Salah satunya adalah Surya Setelah Sultan Kutus wafat, Baibar kemudian menggantikannya memimpin dinasti Mamluk Mulai pada tahun 1260 Masehi hingga 1277 Masehi Baibar adalah Sultan terbesar dan termasyur di antara 47 Sultan dinasti Mamluk lainnya Pada masa pemerintahnya, Baibar berhasil mengorganisasi angkatan perang Membangun kembali angkatan laut, memperkuat benteng, menggali sejublah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Cairo dan Damaskus Dalam bidang politik, Baibar mencurahkan perhatian besar pada usaha pembangunan angkatan laut Ia tak segan-segan untuk turun langsung melakukan supervise atas keberlangsungan pembangunan armada lautnya Selain itu, perjuangan Baibar sangat dikenang berkat perjuangannya yang tanpa henti melawan tentara Salib Ia menggagalkan upaya berulang-ulang yang dilakukan oleh pasukan Salib untuk kembali berkuasa ke wilayah Mesir dan Syam Dengan menggalang front pertahanan sampai wilayah Siprus dan Rodes Selanjutnya, ia bergerak ke arah Antioquia yang bersekutu dengan Tartar Ia menyerang dan menawan penguasanya berikut keluarganya, sekitar 100 ribu orang pada tahun 665 Hijriah Kemenangan ini menjadi sebab Raja Armenia minta berdamai dengan Baibar Dan langkahnya ini diikuti oleh para petinggi Tripolis dan penguasa Baitul Magdis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.